Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Rian Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari runningan yang terakhir Jadi setelah running yang selesai Maka bisa kita lanjutkan dengan Check the result from the monitor Ini mungkin akan menjadi dua bentuk hasil simulasi Yang pertama adalah berupa data, berupa grafik, berupa nilai motion Jadi ini berupa nilai bentuknya Yang satunya adalah berupa gambar Jadi berupa warna, berupa bentuk, berupa gambar Itu nanti akan jadi hasil yang tersendiri Jadi hasilnya nanti akan dua Termasuk di animasi itu hasil yang kedua Di sini kita akan membahas hasil yang pertama Yaitu tentang monitor So, you can check Click start monitor And then With some Second And pair Graphic control Windows of graphic control And then you can Check the residual Jadi residual ini adalah Fungsinya untuk melihat apakah Data yang diambil sudah Layak atau tidak Jadi berdasarkan paper yang Saya lupa diterbitkan oleh siapa Yang mengenai Numeca, khususnya Numeca Yang mana di sana menjelaskan bahwa Nilai layak yang diambil dari sebuah simulasi Yaitu ketika nilai dari residual Bernilai secara rata-rata ya Secara rata-rata harusnya Bernilai di bawah 0, Jadi 10 pangkat min sekian Ketika 10 pangkat min sekian Maka Data tersebut Layak untuk diambil Tapi Berdasarkan beberapa pengalaman yang pernah Saya alami Ada beberapa jenis simulasi Yang sebenarnya Sudah layak untuk diambil Ketika nilai residualnya Di atas 10 pangkat min Atau 10 pangkat 1 10 pangkat 2 Dan sebagainya Seperti Contoh pada Apa namanya Kita perbesar Contoh pada Grafik monitoring berikut Di sini kan nilainya Sebenarnya Di titiknya 0, sekian Namun apabila kita tarik Dari yang terbesar Atau yang paling Yang paling dekat Yang paling dekat Di sekitar sini Itu nilainya Masih di angka 70 Nah ini sebenarnya Secara Normalnya Atau secara Papernya Ini belum layak diambil Sehingga Perlu dilakukan Running ulang Atau Memperbesar Time step value Sebentar saya kasih tau Atau memperbesar Kita running ulang Lewat sini Jadi ini Kita bikin Computation baru Atau tetap di sini Kita klik restart Ini kita centang Datanya Nah ini nanti Dipilih seperti ini Nah ini nanti di ok Running ulang Maka itu nanti akan Melanjutkan running Yang sebelumnya Oke Atau kita bisa memperbesar 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 Mana Number of time step Ininya diperbesar Nilainya diperbesar Di ganti 2000 Di ganti 4000 5000 Dan seterusnya Seperti itu Itu adalah Cara Itu adalah cara Untuk Agar ini nanti Bisa lanjutkan Jadi nilainya Di bawah 0 Dan apakah nilai Segini tidak layak Untuk diambil Sebenarnya layak Tapi Kita cek Di bagian Motion dulu Jadi saya akan Jelaskan bagian Motion Jadi motion ini adalah TX Adalah translasi Pada sumbu X Jadi kapal Bergerak Sejauh 6,03 Blablabla Meter Jadi kapal Sudah bergerak Sekitar 67 meter Ini adalah Translasi pada sumbu X Lalu selanjutnya Translasi pada sumbu Z Atau bisa disebut HIF Atau Naik Turunnya kapal Nah disini HIF itu Akan ada dua Sebenarnya HIF Pertama TZ 0 Ini Titik awalnya Adalah Dari syarat Jadi ini syaratnya Kapal berjalan Nah sehingga dia Ada disini Lalu selanjutnya Ada lagi TZ Relatif Nah ini nilai relatifnya Mulanya dari 0 Jadi kapalnya dia Di baratnya apa? Syaratnya jadi lebih besar Jadi kalau kalian mencari acuan Untuk Wah seberapa ini Naik ke atasnya Naik ke bawahnya Kalian menggunakan TZ Rel Atau TZ Relatif Seingat saya Ini adalah TZ Seluruhnya Lalu selanjutnya Setelah TZ Settingan yang diubah Adalah VX Adalah Kecepatan kapal Ini sesuai dengan Settingan yang ada di motion Yaitu Kecepatan 2,1 Sekian Lalu selanjutnya VZ Percepatan pada sumbu Z Ini berkaitan dengan TZ Yang mana ini nanti Berkaitan dengan Gelombang sebenarnya Nanti untuk si Ciping akan terlihat Bentuknya yang lebih bagus Lalu selanjutnya Ini AX itu adalah Akselerasi Seperti kita tahu Akselerasinya ada bagian awal saja AZ asal aja pada sumbu Z Lalu TX ini juga Relatif Tapi Kondisinya akan mirip Sebenarnya Tidak akan Oh Ternyata ini Nilainya tidak dari 0 Seperti yang saya jelaskan di TZ Nah Bedanya disini Ini dari start 0 Sampai kesekian Ini tidak dari 0 Sampai kesekian Begitu Oke Lalu selanjutnya R Nah R ini adalah Pitch Pitching dari kapal Jadi nilai pitchingnya Seberapa derajat Bisa dilihat disini Ini adalah V Berarti kecepatan pitching Ini adalah Akselerasi pitching Jadi gini Ini itu sebenarnya Sesuai dengan sungguhnya Maksudnya Ini Untuk translasi R itu untuk Rotasi Lalu disini Adalah posisi Ini kecepatan Disini percepatan Jadi fungsinya Seperti itu Untuk melihat Apa namanya Arti dari setiap simbol Dari motion Lalu selanjutnya Force Force ini Ada banyak Fx Fy Fz Bisa jelas Ini Apa namanya Gaya Gaya pada sumbu X Gaya pada sumbu Y Gaya pada sumbu Z Bisa dilihat disini Nah Ini gayanya 16.000 sekian Sebenarnya Apabila data disini Tadi motion ini ya Eh Mohon maaf Di residual Nah ini Nilainya Masih tinggi Maka di Fz Apabila nilainya Sudah datar Seperti ini Sebenarnya data Sebenarnya Sudah cukup Layak Untuk diambil Jadi nanti Cara pengambilannya Kita ambil Average Lalu kita ganti Di titik Dimana dia Konstan Seperti ini Ada konstan Berarti kita ganti Ke Anggap aja 30% Nah Ini akan Konstan Ada di tengah Nilainya Kita ambil Disini Jadi jangan Ambil nilai disini Karena Nilai disini Itu nilai Naik turun Sedangkan nilai disini Adalah nilai rata-rata Yang kita ambil Adalah nilai rata-rata Pergerakan Naik turunnya Agar hasilnya Sesuai Dengan rata-rata Seperti itu Nah itu adalah Cara untuk Mengambil nilai Lalu selanjutnya Saya akan menjelaskan Vx Vx dinamik Vxp Vxp Dinamik Vxv Bukan V Bukan V ya F ya Oh no Salah menjelaskan Fx Fx Dinamik Dan lain sebagainya Jadi bedanya Secara geris besar Bedanya P itu adalah Pressure V adalah Viscose Nah nilai V Inilah yang Berpengaruh Akan terlihat Berpengaruh signifikan Ketika Kita menggunakan Saya lupa namanya apa Viscose layer Jadi ini adalah V ini Viscose Dan ini P adalah Pressure Di buku Di beberapa buku Yang membahas tentang Resistance pun Sudah dijelaskan Bahwa Berdasarkan Perkembangannya Nilai tahanan Akan Bergerak Atau Nilai tahanan Kapal Dibetan menjadi dua Yaitu berdasarkan Skin friction Atau Viscose nya Dan berdasarkan Tresor Atau tahanan Tekanannya Seperti itu Pun sama Dengan yang pada Sumbu Y Dan sumbu Z Ini sumbu Y Ini sumbu Z Oke lanjut Ke moment Moment ini sebenarnya Kalau disini Fungsinya tidak akan terlihat Karena fungsinya ini Nanti ada pada Propeller Karena dia adalah Gerak rotasi Seperti itu Jadi ini kita skip dulu Nanti akan saya jelaskan Di Running Open Water Khusus untuk Propeller Nanti akan saya jelaskan Mengenai Moment ini Oke Secara gini besar Seperti itu Dan ini adalah unit Unit ini Normalnya kalian akan Menggunakan seperti ini Untuk mempermudah Perhitungan Lalu selanjutnya Time Span Nah Time Span ini adalah Bentar Saya akan menjelaskan Time Span Disini Nah disini kan Hasilnya sudah Atas bawah Atas bawah Saya kurang paham Kenapa hasilnya seperti ini Mungkin nanti akan berbeda Di beberapa simulasi Lanjut Kita lakukan Hasilnya atas bawah Terus fungsinya Time Span untuk apa? Untuk memotong titik Jadi semua-mah Kalian pengen Oh saya pengen berhenti Disini saja Kalau di klik kan Nah Zoom Yang terjadi adalah Zoom Nah titiknya kan Tidak pasti Nah untuk Agar pasti Maka dilakukan 10 Sampai 15 Persis disana Dan nilai ini pun Dia akan bergeser Nah itu yang menjadi Poinnya Sehingga nanti akan Lebih mudah untuk mencari Nilai pada titik tertentu Terutama Kan kita Pasti tidak membutuhkan Nilai pada bagian Percepatan Atau perubahan kecepatan Ketika awal running Sampai ke datar Atau pada bagian Bentar Bagian motion Bagian VX Kita hapus dulu Nah Pada bagian ini kan Sebenarnya kita tidak Memperlukan Ya karena ini adalah Bentuk akurasi Bentuk akurasi Dari sebuah model Sebenarnya Sehingga Bagian ini Datanya tidak kita perlukan Yang kita perlukan Ketika dia nilainya Konstan Kita tandai Di menit keberapa Lalu kita Pilih ke force Pilih force Di centang Kita setting disini Angkanya berapapun Sama dengan iteration Jadi time span itu Untuk nilai waktu Nilai second Untuk iteration Ada disini Non-linear iteration Jadi ini jumlah Iterasinya Seperti itu Baik Sekian penjelasan Dari saya Mengenai monitor Apabila ada kurangnya Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!